Hai cofrens, pada soal ini kita diberikan suatu histogram dan kita diminta untuk menentukan simpangan kuartilnya. Rumus simpangan kuartil adalah kuartil 3 kurang kuartil 1 per 2. Dan rumus kuartil 1 adalah x yang ke n per 4 tambah x yang ke n tambah 4 per 4 dibagi 2. Dan untuk kuartil 3 sama saja, hanya saja n-nya menjadi 3n. Dan rumus untuk nilai Q1 adalah lebih bawah tambah n per 4 kurang sigma fs per f i kali c. Dan untuk nilai kuartil 3 sama, hanya saja n-nya menjadi 3n. Pertama, kita buat dulu tabel frekuensi dan frekuensi kumulatifnya. Kemudian, kita menentukan Q1, yaitu x yang ke-144 per 4 tambah x yang ke-144 tambah 4 per 4 dibagi 2. Menjadi x yang ke-36,5. Kita bisa menggunakan tabel frekuensi untuk melihat data yang ke-36,5. Jika kita lihat, data yang ke-1 sampai 20 adalah kelas 1. Dan data yang ke-21 sampai 52 adalah yang kelas kedua. Jadi, data yang ke-36,5 berada di kelas kedua. Kemudian, kita menentukan nilai Q1, yaitu tepi bawah. Tepi bawahnya adalah bilangan di antara 130,5 dan 135,5, yaitu 133. Ditambah n per 4. n-nya adalah 144. Kemudian, sigma Fs adalah jumlah dari frekuensi sebelum kelas ke-I, yaitu 20. Dan Fi adalah frekuensi pada kelas ke-I, yaitu 32. Dan C adalah panjang kelas, yaitu 5. Kemudian, kita dapat hasilnya adalah 135,5. Dan selanjutnya, kita menentukan Q3, yaitu X yang ke-3 kali 144 per 4, tambah X yang ke-3 kali 144, tambah 4 per 4, dibagi 2, yaitu X yang ke-108,5, yaitu berada di kelas yang ke-4. Kemudian, kita mencari nilai kuartil 3. Tepi bawahnya adalah angka di antara 140,5 dan 145,5, yaitu 143. ditambah 3N adalah 3 kali 144, dan sigma Fs adalah jumlah dari frekuensi sebelum kelas ke-I, yaitu 20 ditambah 32, tambah 54, yaitu 106. Kemudian, FI adalah frekuensi pada kelas ke-I, yaitu 25, dan C-nya adalah panjang kelas, yaitu 5. Kita dapat hasilnya adalah 143,4. Kemudian, kita mencari isim pangan kuartilnya, yaitu 143,4 kurang 135,5 dibagi 2. Hasilnya adalah 3,95. Sampai jumpa di soal berikutnya.